Intro Sebanyak 23 pelanggar perda kota Denpasar menjalani sidang tuntutan tindak pidana ringan atau tipiring di kantor camat Denpasar Utara. Diharapkan sanksi yang diberikan kepada pelanggar menjadi efek jerah dan sebagai pembelajaran kepada masyarakat. Sidang tindak pidana ringan tipiring kota Denpasar mengagendakan sidang pelanggaran kawasan tanpa lokok KTR, pelanggaran IMB, dan pelanggaran terhadap kebersihan lingkungan. Sidang dipimpin Hakim Novitariama dengan Panitra Agustini Mulyani dan Jaksa Yudi Purwanta. Kabit Penegakan Perda Satpol PP Kota Denpasar Ima Deponiman mengatakan sidang ini merupakan salah satu bagian dari visi misi tugas pokok Satpol PP Kota Denpasar untuk mewujudkan kota Denpasar yang nyaman, aman, dan tertib. Sidang kali ini mengagendakan tuntutan pelanggaran KTR, IMB, pedagang kaki lima, dan pencemaran lingkungan. Masing-masing pelanggar didenda mulai dari 300 ribu rupiah hingga 1,5 juta rupiah. Seandainya pelanggar tetap membandel, dendanya juga akan dilipatkan. Kita menyedarkan untuk kawasan tanpa rokok, yang mana kita panggil 10 pelanggar. Itu pelanggar mereka 7 tahun 2013 tentang KTR. Selanjutnya ada pelanggar bangunan-bangunan gedung tanpa hijau, itu ada 9. Itu ada di kawasan Hayamuruk, Tanjung Muntah. Kita sekarang menyedarkan ini tujuannya adalah untuk bagaimana masyarakat itu bisa bangang. Bahwa pelanggar itu bisa diadili dengan cepat. Karena bagaimanapun ini merupakan salah satu daripada sosialisasi penegakan peraturan daerah. Kabinet Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Idaayu Indiko Saladewi sangat mendukung Sidang Tipiring untuk memberikan efek jerah yang diikuti perubahan pola pikir dan perilaku sekaligus sebagai pendidikan kepada masyarakat. Idaayu Indiko Saladewi menghimbau masyarakat lebih memperhatikan lingkungan, ikut menjaga, memelihara, dan merawatnya. Tentu saja kita menghimbau kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan secara pengelolaan lingkungannya baik itu membuang sampah, membuang limbah usahanya sehingga lingkungan mereka akan menjadi bersih dan nyaman. Salah seorang pelanggar terjaring Tipiring, Made Yuda mengatakan dirinya belum sempat mengurus izin usaha warungnya, namun bangunan terlanjur didirikan. Diharapkan kebijakan dari pemerintah lebih fleksibel dalam mengurus perizinan terutama izin bangunan yang semi-permanen sebagai tempat usaha. Yang kami harapkan ada satu pembijakan di mana tidak bisa lebih fleksibel kemudian bisa memakai kesempatan kepada kita untuk membuat usaha walaupun dalam kawasan yang menjijau, namun bangunan yang mungkin bisa dibijaksanai nantinya adalah bangunan yang semi-permanen yang tidak terpikir. Poniman mengajak seluruh masyarakat bersinergi, mentaati peraturan yang berlaku. Bagaimanapun juga, pada yang dibuat wakil rakyat bersama pemerintah harus dihormati dan ditegakkan bersama-sama. Artaya Bali TV